Dengan menggunakan bus sekolah, 15 orang pasien positif COVID-19, tiga di antaranya anak-anak dibawa dari Puskesmas Kecamatan Cengkareng menuju rumah sakit darurat Wisma Atlet. Untuk menjalani isolasi dan perawatan sebelum dirujuk ke Wisma Atlet, pasien tanpa gejala yang diketahui positif setelah menjalani swab tes menurut Kepala Puskesmas Cengkareng Wisnu Eko, mayoritas terinfeksi COVID-19 adalah dari kelas terkomunitas dan keluarga. Kita secara rutin pasien-pasien positif yang kita dapatkan, kita motivasi untuk kita rujuk ke rumah sakit darurat Wisma Atlet, maupun kalau dia tidak bergejala kita rujuk ke isolasi mandiri di Wisma Atlet. Untuk hari ini, tadi kita rujuk 15 orang, kita dibantu dari Dinas Perhubungan dan UPT Pengangkutan Anak Sekolah dipinjamkan satu unit di sekolah tadi untuk membantu memberangkatkan pasien hari ini. Rata-rata penularannya terjadi di komunitas, dan tadi juga ada satu keluarga yang kebetulan positif, itu tadi kita rujuk ke Wisma Atlet. Ya, yang pasti kalau komunitas itu bisa terjadi penularan, baik itu di dalam keluarga, maupun acara-acara sosial yang ada di masyarakat, entah pertemuan atau yang lain-lain yang kurang memperhatikan adanya protokol kesehatan yang baik. Menurut informasi, Puskesmas Cengkareng juga beberapa kali terang memfasilitasi pasien positif COVID-19 yang ingin menjalani isolasi ke Wisma Atlet. Tim Liputan Sultan TV dari Jakarta memberitakan.